Tensis non-clause Tensis pada non-clause Baik ditensis dari non-clause-nya atau sub-clause-nya dan main-clause-nya seringkali berbeda Penjelasan kombinasi dan contoh kalimatnya bisa kita bahas satu persatu Yang pertama, ada present dan future Bisa kita gabungkan non-clause-nya berupa present dan non-clause-nya atau sub-clause-nya berupa future Nomor satu, jika action atau state pada non-clause dilakukan terjadi kemudian Secara penjelasannya seperti itu Contoh, I hope that the trip will be fun and unforgettable Saya berharap bahwa kunjungan tersebut akan menyenangkan dan tak terlupakan Jadi keinginannya sekarang yang akan terjadi di kemudian setelah harapannya Contoh kedua, jika essence atau state-nya masih diprediksi akan terjadi di masa depan Masih prediksi ya Contoh, many dream that solar energy will fully replace for sure full Banyak yang bermimpi bahwa tenaga surya akan menggantikan sepenuhnya bahan bakar fosil Nah, disini sebagai penjelas noun di belakang noun sebenarnya ya teman-teman Fab yang pertama yaitu will fully replace Fab yang kedua Dream Sebelumnya itu Many, many-nya kurang ya Many of people harusnya Ini salah di ketikannya Yang kedua, bisa present dengan present juga Yang pertama penjelasannya Nah, jika essence atau state pada non-clause dilakukan terjadi pada saat yang bersamaan dengan man-clause-nya Jadi, non-clause-nya itu bareng di saat yang sama dengan man-clause-nya, dengan kalimat intinya Contoh, I guess that she is sleeping in the library now Saya kira dia sedang tidur di perpustakaan sekarang Berpikir dan tidurnya Bahkan melayang Di Meskipun sedang tidur Yang satunya Yang satunya kan Mengirang-irang Ya, di waktu Di waktu present Nah, sama-sama di waktu present Contoh yang kedua Jika merupakan keberanahan Rangunum atau fakta Baguannya digunakan present-present juga Contoh, we know that Atlantic Solomon Salmon migrates to the ocean To feed and grow Kita tahu bahwa Salmon Atlantik bermigrasi Ke lautan untuk makan dan tumbuh Misalnya, yang dilihat presentnya yang mana We know that Atlantic Salmon migrates Nah, itu dua kalimatnya ya Present time dan past time juga bisa Jika action stage telah dilakukan Terjadi sebelum action stage pada klausa utama Jadi Dia itu Kalimatnya Itu terjadi duluan untuk non-postnya Sebelum kita Ucapkan Nah, jadi kita Kasarannya ya Kita Ngomong untuk yang berceritanya Contoh I think that he The breath Was big Three days ago Saya pikirkan berpikirnya sekarang nih Bilangnya Roti itu dipanggang Tiga hari yang lalu Nah Rotinya dipanggang Tiga hari yang lalu Kita ngomongnya berpikirnya sekarang Bisa juga past time dengan future time Jika action stage Ada non-post Masih diprediksi Akan terjadi di masa depan The scientists believe That There will be A cure For HIV I 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 Bagi HIV Dulu ini ya Nanti akan ada nih Kedepannya mungkin masih Akan ada Dulu Si ilmuwan percaya Dulu Akan ada obatnya Nanti Selanjutnya ada past time Dengan present time Jika action stage Dilanjutkan sampai sekarang I discover That Scraping A website Is not easy Saya menemukan Menemukan bahwa Membuat website Itu tidak mudah Jika action stage Jika merupakan kebenaran umum Atau fakta Juga bisa pas dengan present Ya The children learned That the earth Is not square Anak-anak itu belajar bahwa Bumi itu tidak Persegi Nah Juga bisa Past time Dengan past future Jika Action Dilakukan Atau terjadi Kemudian The class Assumed That the teacher Would be late Kelas itu berasumsi Atau anak-anak Berasumsi Bahwa gurunya Itu akan terlambat Tapi Past future Tidak bermakna Tergagalan Ya Disini Ya hanya Untuk Menunjukkan Pas-pas Yang Dua-duanya Lampau Juga bisa Digunakan Dengan past time Past time Juga Jika Action Dilakukan Secara bersamaan Dengan action Pada Klausat utama She supposed That her friend Was walking To the post office Dia menduga Bahwa temannya Sedang berjalan Ke kantor Post Itu dua-duanya Yang lampau Juga bisa Past time Dengan past Perfect Jika action Pada non-close Telah dilakukan Sebelum action Pada main Close Jadi Dahulah Subclose Baru main Closenya Terjadi Contoh He heard that You had to Wizen Dia mendengar Kemarin Dia mendengar Bahwa kamu Telah menulis Banyak Ubu Berarti Banyak Uungnya Dulu Bukan Dengarnya Kemarin Sebelum Sebelumnya Mungkin Sudah Nulis Seperti Thanks For Watching See you You For Second You cardi